Lensa Sigma 35mm f1.4 DGH-SM ditaruh di ZT kayak gimana hasilnya ya? Kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik lagi di Farul Haji Channel. Kayak teman-teman di video kali ini gue mau ngebahas tentang lensa ya, dimana gue mau ngebahasnya lensa Sony. Nah disini gue ada lensa Sigma, ya Sigma 35mm f1.4 DGH-SM, dimana lensa ini tuh lensa fix, ya vokalingnya 35mm. Dan bukaan app terbesar itu sampai ke 1,4. Harga di marketplace itu masih tinggi ya teman-teman, 9, sampai dari 9 juta sampai 10 juta mungkin ada, atau enggak 8-9 juta. Kalau secondnya itu masih di 7 juta sampai 8 juta ya, tergantung market place-nya. Karena di setiap marketplace itu harganya beda-beda ya, dan setiap user juga kan ada promo, mungkin gitu ada potongan harganya. Nah menurut gue sih lensa ini mahal banget, dan sekarang gue gak akan banyak nge-review ya teman-teman, karena banyak lah yang udah nge-review. Mungkin teman-teman aja udah tau ya, review-reviewer yang, youtuber yang udah nge-review lensa ini banyak banget. Nah gue mau ngebahas sedikit aja nih ya, jadi lensa Sigma ini tuh kan sama kayak yang gue pake ini ya. Nah disini kan gue ZV-S10-nya gue pake 35mm yang dari Sony-nya yang harganya tuh kisaran 3 juta sampai 4 jutaan ya. Sama vokalnya sama ini, dan bukaannya tuh beda. Kalau misalnya yang gue pake ini kan 1,8, tapi kalau ini 1,4. Nah disini tuh katanya belum ada OSS ya teman-teman, jadi optical state shoot-nya, jadi belum ada disini. Kalau misalnya yang gitu udah ada OSS-nya, jadi kalau misalnya getaran, meredam getaran itu masih selamat. Tapi ini gue belum nyoba juga, nanti kalian bisa liat sendiri aja hasilnya seperti apa. Nanti gue bakalan nge-kasih liat hasilnya dari video dan foto-nya. Nah sekarang gue mau ngebahas dari bodinya ya teman-teman. Kalian bisa liat sendiri lah ya, dari fisiknya aja lensanya beda banget sama lensa yang di 35mm gue. Karena lensa ini tuh panjang teman-teman ya, panjang banget lah. Seperti lensa 50mm ya. Dia panjang banget ya. Terus juga dari fisiknya tuh bener-bener berat. Kalau menurut gue ini berat banget ya. Kalau di ZV mungkin kebanting sama bodinya yang kecil ya, dikasih lensa yang seberat ini mungkin gak seimbang ya. Kalau misalnya tripod atau gak kalian genggam itu bahwa mungkin harus dipegang lensanya. Karena takut dari mounting bodinya juga rusak ya, takut patah lah. Tapi kan ya gak mungkin sih, cuman setidaknya kita menjaga ya, menjaga kamera kita. Kita takutnya kenapa-napa. Jadi kita harus menggangnya hati-hati juga. Ini beratnya beda banget lah sama ZV-10. Menurut gue beratan lensanya daripada bodinya teman-teman. Nah, terus disini ada display kayak autofocusnya ya. Disini ada display fokusnya. Jadi parameternya, jadi titik fokusnya nih. Terus dari fisiknya lagi, disini ada switch. Switch untuk manual fokus dan autofocus teman-teman. Nah, terus gue liat dari mountingnya ya dari sini nih teman-teman. Nah, mountingnya ini tuh kan ini peruntukan untuk e-mount ya, dari untuk APS-C. Untuk APS-C tentunya. Tapi kalau misalnya liat dari mountingnya, ini kayak untuk full frame ya teman-teman. Tapi kalau gue liat sih, ini untuk APS-C ya. Tapi gak tau juga, mungkin teman-teman ada yang tau bisa komen aja di bawah. Ya, gue agak aneh juga sih sebenarnya kalau misalnya APS-C kan kecil ya. Jadi si dari mountingnya aja kecil, tapi ini besar. Gede banget. Tapi ini e-mount ya. Selain sini tuh kelebihannya, bukan f-nya tuh sampai 1.4 teman-teman. Dimana f1.4 itu udah enak banget ketika kita memotret atau enggak merekam video dengan f terbesarnya. Karena cahayanya banyak banget yang masuk ke dalam si kamera. Jadi kita tidak perlu menggunakan ISO yang tinggi ya teman-teman. Jadi minim banget untuk noise. Dan blurring belakangnya itu dapet banget lah. Pasti lebih blurring daripada yang ini ya teman-teman. Nanti kita bakalan coba langsung di live aja. Kita ganti lensa yang gue ini. Apakah ada perbedaan dari jaraknya. Bakal cropping atau enggak ya teman-teman. Ini kan 35mm juga. Dan ini 35mm juga. Nanti kita bakalan cobain langsung. Dan f-nya gue bakalan pakai f terbesarnya. Dan settingannya gak akan gue ubah. Cuma f-nya aja yang bakalan gue ubah. Nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Lensa ini tuh rekomendasi buat teman-teman yang mau motret beauty shoot. Teman-teman misalnya motret model, motret pre-wedding, motret wedding untuk beauty shootnya. Terus kalau misalnya kalian videographer itu cocok untuk beauty shoot-beauty shoot juga ya. Kalau misalnya untuk blurring-blurringnya ini enak banget untuk close up. Apalagi ya kalau misalnya 50mm kan agak sedikit nge-zoom. Jadi kita harus kalau misalnya ada space ruangan yang tidak terlalu luas. Itu kita harus mundur banget ya. Kalau misalnya pakai 35mm ini tuh enak ya. Tidak terlalu wide, tidak terlalu zoom juga. Jadi menurut gue enak pakai lensa 35mm untuk mengonten ya. Untuk mengonten itu enak banget di 35mm. Dari FD1.8 atau enggak di FD1.4 ini. Ya kayaknya ini sih enak banget sih. Sekarang kita langsung coba aja. Oke, check it out. Nah sekarang disini gue udah pakai lensa 35mm FD1.4 DGHSM. Ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Apakah ada perbedaan dari yang tadi? Ini gue settingannya sama. Hanya bukaan FD1.4. Dan posisinya sama. Shutter speednya sama. ISOnya masih sama. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Nah ini lensa 35mm dari Sony. Bentuknya sekecil ini teman-teman. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri lensa Sigma yang 35mm itu besar. Hampir 2 kali lipat dari lensa Sony 35mm ini. Nah sekarang kita coba nih autofocusnya cepetan mana sama lensa ini. Nah sekarang kita cek. Disini fokusnya ke muka gue. Nah sekarang gue bakalan tepatin di depan. Apakah fokusnya langsung mengunci. Kedepan ya. Kecepatannya seperti apa. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti gue bakalan bandingin sama lensa 35mm dari Sony ini. Kecepatan autofocusnya. Apakah sama. Dan ini lensanya. Autofocusnya. Kalian bisa menilai sendiri. Apakah smooth atau kaget ya. Kejut gitu. Nah. Sekarang kita langsung aja coba di lensa 35mm. Kalian bisa lihat hasilnya. Nah ini gue pakai lensa 35mm f1.8 dari Sony. Yang udah ada OSSnya. Nah hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat tadi hasil sebelumnya pakai lensa Sigma 35mm f1.4 3SM ini. Nah sekarang ini gue pakai lensa Sony. Nah sekarang kalian bisa nilai sendiri autofocusnya cepat mana. Sekarang disini fokusnya ke muka gue. Oke. Nah sekarang gue kerepanin. Oke. Kalian bisa lihat sendiri dan menilai sendiri. Oke. Oke. Autofocusnya. Menurut kalian. Cepatnya mana. Dan kejut atau enggak. Atau halus. Gimana. Kalian bisa nilai sendiri. Nah. Jadi buat teman-teman. Yang misalnya bingung ya. Mencari lensa ya. Terus nanya ke gue. Bang sebenarnya bagus lensa yang mana sih. Lensa ini kah. Apakah lensa ini kah. Ya itu tergantung ke kebutuhan kalian. Kalian butuhnya ke mana nih. Kalau misalnya kalian butuh untuk foto untuk beauty shoot. Ya atau enggak untuk model-model. Ya menurut gue sih lebih baik lensa fix ya teman-teman. Ya mulai dari lensa. Misalnya fix itu kan biasanya. Bukannya besar-besar ya teman-teman. Kalau misalnya lensa fix itu. Nah kalian bisa menggunakan lensa 35mm. Kalau misalnya ya kalian enggak punya budget. Kalian bisa 35mm yang dari Sony-nya. Kalau kalian punya budget lebih. Kalian bisa menggunakan lensa Sigma 35mm f1.4 ini. DGHSM ya. DGHSM pokoknya. Ini enak banget ya. Dan ada juga lensa 35mm dari Sony. Yang Game Master-nya teman-teman. Itu menurut gue. Saingannya si lensa Sigma ini sih. Kalau misalnya kita dibandingkan sama lensa yang ini. Ya jauh banget sih. Sebenarnya jauh banget sama yang lensa yang murah ini ya. Ya kenapa lebih murah dari lensa ini ya. Mungkin dari F-nya juga kan masih besaran ini ya teman-teman. Dan bahannya juga. Tidak terlalu lebih berat dari ini. Dan lebih bagus mungkin ya kualitasnya. Tapi ya kalau misalnya kalian minim budget. Kalian bisa milih lensa dari Sony yang 35mm. Yang 1,8. Masih worth it banget gitu. Kalau misalnya kalian butuh beauty shoot yang low light banget. Ketika minim cahaya. Ya kalian bisa menggunakan lensa 35mm f1.4 ini. Karena semakin besar si F-nya itu. Semakin banyak banget cahaya yang masuk. Sehingga kalian bisa menggunakan ISO yang sangat rendah ya teman-teman. Jadi minim banget noise. Shutter speednya juga bisa diatur aja itu kembali lagi ya. Ke kebutuhan kalian. Ya kalau misalnya untuk beauty shoot. Menurut gue juga ini anak banget ya. Enak banget. Karena blurringnya udah manis banget lah gitu ya. Buat anak jaman sekarang mungkin. Suka sama yang blurring-blurring kayak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya fotografi atau videografi. Kan tidak selalu tentang blurring. Atau nggak deep of feel. Atau nggak bokeh ya teman-teman. Karena keselarasan juga dari videonya. Atau nggak fotonya. Mulai dari exposure. Terus juga komposisi. Itu harus selaras gitu ya. Tidak sembarangan juga. Jadi menurut gue selain equipment yang harus kalian kuasai gitu ya. Kalian juga harus menguasai tentang si fotografinya. Atau nggak tentang videografinya. Mulai dari exposure atau nggak komposisi. Lalu kalian aplikasikan di gear yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone aja. Nggak masalah. Asal kalian bisa menguasai dari komposisi. Exposure cahaya. Dan penataan cahayanya. Nah itu bakalan menghasilkan karya yang menurut gue sih nggak biasa aja ya. Jadi buat orang-orang yang sudah mengerti tentang fotografi atau videografi. Menggunakan handphone pun nggak jadi masalah untuk mengonten gitu. Jangan jadi alasan ketika kalian nggak punya gear. Kalian terlambat mengonten. Atau nggak kalian malas mengonten. Yang penting kalian ada kemauan dan keinginan. Itu bakalan semua berjalan. Lakukan aja sesuai apa yang kalian punya. Nanti beriring jalannya waktu itu bakalan mengikuti dan terasa gitu ya. Nanti juga kalian bakalan apa yang kalian inginkan bakalan bisa tercapai gitu. Kalau misalnya kalian hanya bisa menonton atau nggak cuma mengomentari orang lain. Itu nggak akan mulai ya teman-teman ya. Tapi kalian harus banyak referensi ya teman-teman. Referensi banyak mencari ide dan mencari patokan-patokan konten kalian itu mau kemana. Dan ya banyak lah kalau misalnya kita obrolin itu wah pokoknya panjang banget. Nah mungkin segitu aja ya video kali ini. Gue seringkat aja sih ngebahas tentang lensa Sigma 35mm f1.43 SM ini ya. Karena udah banyak lah channel-channel di sana yang nge-review lensa Sigma ini. Nah gue bakalan kasih lihat ke kalian semua hasil foto dan videonya lensa Sigma ini ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan kalian bisa langsung komen aja di bawah. Atau nggak kalian bisa DM Instagram gue. Nanti insya Allah bakalan gue bales ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke see you next video. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati selamat menikmati